Kaburnya ketiga Uwago SAD dari tahanan Mapolres Sarolangun terindikasi kelalaian petugas jago pada 31 Desember 2021 lalu. Kelalaian petugas menjadi momok menakutkan, sehingga tiga Uwago SAD berhasil kabur dari sel tahanan di Mapolres Sarolangun. 31 Desember 2021 sebelum penggantian tahun, tiga Uwago Suku Anak Dalam yang berada dalam tahanan satreskim Mapolres Sarolangun berhasil kabur dengan meloncat tembok belakang di saat petugas jago yang lalai memantaunya. Kabolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyu Diono mengakui, saat insiden kaburnya ketiga Uwago SAD tersebut, 31 Desember 2021, Seyokianyo petugas jago dalam lingkungan Mapolres Sarolangun sebanyak 17 orang, namun saat itu petugas jago masih dalam proses penyidikan propa. Saat ikut petugas jago yang dinilai lalai tengah dalam proses pemeriksaan propa, Kabolres menjelaskan kaburnya ketiga Uwago SAD tersebut diketahui saat dilepaskan dari ruang tahanan karena akan menerima kunjungan keluarga. Itu sudah kita lakukan sejak awal begitu kita ada kejadian itu. Salah satu perintah yang saya sampaikan kepada yang berkecimpung dalam hal pelanggaran terhadap persalahan disiplin tanggota, dalam hal ini propam ya, propam Polres, saya minta untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memang ada kaitannya dengan kaburnya ketiga orang. Sejaga hari itu, baik itu Satres Krim maupun petugas jaga pas siaga yang ada di Polres Sarolangun. Mungkin jumlahnya sudah lebih dari lima orang yang diminta keterangan karena memang hari itu sewajarnya di Polres itu ada 17 orang yang diket. Tapi saya belum memantau secara langsung sekarang ini perkembangan.